Hai Assalamualaikum teman-teman selamat datang di channel dasar channelnya orang kreatif dalam projek kali ini saya akan memperbaiki sebuah mobil remote control ya mobil-mobil remote control ini ukurannya skala 1 banding 24 mobil remote control ini vintage karena kayaknya produksi tahun 90-an kalau teman-teman kenal namanya GP Toys RC GP Toys nah ini kayaknya bisa dibilang nenek moyangnya GP Toys karena dia channel cuma satu channel cuma bisa bergerak maju dan belok majunya belok ke kiri gitu nggak bisa mundur Oke teman-teman ini adalah penampakan mobilnya ya Nah ini dia mobil GP Toys modelnya model Porsche 911 kelihatan dari bentuknya ya bentuk dari headlamp nya terus bodinya yang gini sama ini ya bawahnya penampakan seperti ini ini ada tulisan GP grip power GP Toys yang sekarang kan juga grip power made in China yang menggunakan baterai 4 kali 1,5 volt berarti 6 volt cuma sayangnya ini terminal baterainya karatan jadi udah pasti ini nggak akan bisa nyala sih untuk remote nya unik banget ini dia unik unik banget kan remote nya cuma satu channel ini dia tombolnya pencet ini sekali udah jadi cuma jalan begini jalan depan dan dia cuman belok ke kiri doang ini power dari remote nya pakai baterai 9 volt ini terminalnya juga karatan cuman udah dipersihkan sedikit mau ngetes ya oke teman-teman hmm proses pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan jumper baterainya dulu nih di bagian dalam selanjutnya sama pasang baterai di remote nya terus coba dihidupin nyala nggak kalau nyala ya syukur berarti bisa langsung di perbaikin aja bagian terminal baterai terus udah deh dimainin kalau ternyata nggak nyala juga nah kita akan periksa lanjutan ke bagian elektroniknya ya oke kita langsung buka aja ya Oke teman-teman penampakan penampakan bagian dalamnya seperti ini ini ada motor ini sumber tenaganya yang menggerakkan roda ya nanti di dalam sini tentunya ada gear-gear ya karena ini adalah gearbox dalam pasti ada gear-gear untuk menggerakkan roda ini nah ini komponen elektronikanya kayak gini gila aja dulu banget oh ini ada lampunya lampunya kan ada dua ya ada dua nih kanan sama kiri cuma cuma dikasih bola sama satu jadi cuman mengandalkan refleksi cahaya dari sebelah kiri oke teman-teman kita lakukan pembersihan dulu ya di bagian terminal terus kita pasang baterai karena kalau dilihat di sini sini ada sistem pembagian tegangan nih jadi di tengah-tengah sini 3V untuk melayani motornya 3V lagi untuk lainnya apa ini nggak ngerti juga sih makanya agak ribet ya kuatnya saya nggak punya breaker baterai jadi ya tetap dilakukan pemasangan baterai sini untuk mengetahui lagi fungsinya kita bersih dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke terminalnya udah dikikis dari karat kita coba pakai baterai ya ini ternyata rangkaiannya hidup ya jadi masalahnya kayaknya cuma terminal baterai yang karat aja kita coba pasang remote-nya terpakai baterai 90 oke oke ini ternyata mobilnya sudah hidup ternyata masalahnya cuma di terminal baterai yang karat aja setelah dibersihin ternyata mobilnya berfungsi kembali nah ini bisa jalan mundur ke belakang nih gimana caranya nih coba dua kali coba dua kali dia kalau belakang sekali dua kali depan juga bingung ya udah kita pasang aja deh ini bodinya ya kita coba praktekin deh pas pasang bodi mungkin bisa nanti ini nemu gimana caranya oke sip lanjut oke 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 teman-teman kita coba test drive ya oke teman-teman kita coba test drive ya oh ini prinsip dia tuh sekali pencet mundur sekali pencet maju terus aja begitu ini kan tadi maju dikit ya mundur pacet lagi lanjut pacet lagi mundur Oke teman-teman proses perbaikan kita sudah selesai ya jadi ternyata kerusakannya ringan cuman konektor atau terminal dari baterainya saja yang berkarat jadi sedikit dibersihkan karatnya terus dipakai baterai lagi sudah bisa berfungsi lagi jadi intinya dari proyek ini adalah yang harus diperhatikan pertama kali dalam memperbaiki peralatan listrik adalah pertama perhatikan sumber arusnya dulu terus penghantarnya bisa berbepak kabel atau terminal baterainya dilihat dulu sebelum melakukan perbaikan berat perhatikan itu dulu tujuannya adalah efisien waktu kedua biar kerjanya enggak sia-sia gitu Oke teman-teman terima kasih sudah menonton mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat bagi hidup anda dan bisa diterapkan di pekerjaan anda ya sampai jumpa di konten berikutnya dan bisa lihat saja ya Terima kasih.